Persebaya Surabaya tidak melepas Tony Firmansyah untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20 dalam rangka Laga Oji Coba Internasional melawan Tiongkok pada 22 dan 25 Maret 2024. Pemain muda Persebaya itu diminta jajaran pelatih untuk fokus membantu Persebaya menghadapi Arema FC pada 27 Maret mendatang. Performa apik pemain muda Persebaya Tony Firmansyah benar-benar sedang diperhatikan pelatih Persebaya Paul Munster. Bahkan di beberapa kesempatan pelatih asal Irlandia Utara itu memuji performa Tony yang semakin baik. Sehingga tak diizinkan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan ditahannya pemain berposisi gelandang serang itu lantaran kebutuhan tim menjelang laga penuh gengsi melawan Arema FC di pekan ke-30 Liga 1 27 Maret mendatang. Pas jadi coretnya gelandang asal Singapura, Song Oiyang, Seboya tidak punya banyak pilihan pemain di sektor lini tengah. Bahkan dalam beberapa laga terakhir, Bek Kadek Raditya dipaksa bermain sebagai gelandang bertahan. Saya ingin Tony untuk ini. Saya ingin semua orang untuk ini. Tony bermain sekarang untuk saya. Kalau Tony tidak bermain, tentu saja dia akan pergi. Dia adalah penting pemain pemain sekarang. Dia pukul, dia pukul, dia pukul. Dengan pemain pukul, tentu saja see. Tony aipin. Dia pukul, dia lagi pemain pemain, dia itu seadakan, dan mudah pemain. Saya nai-banyak pemain pemain itu tidak penting. Saya ingin tahu masalah. Kita cakap, jika kamu sekenal cukup, kamu sekenal cukup. Terima kasih.